Rebut emas sepak bola SEA Games 2023 Akhiri puasa 32 tahun di SEA Games, Timnas Indonesia U22 bakal banjir bonus Ketua Umum PSC Riktohir sudah menyatakan akan ada bonus bila Marcelino Ferdinand mampu mengalahkan Thailand di final SEA Games 2023 Hal ini disampaikan sebelum laga final Jangan tanya bonus dulu, juara dulu baru bicara bonus, pasti ada tapi fokus dulu, jangan bonus-bonus dulu nanti malah gak fokus Kata Ketua Umum PSC Riktohir Keinginan Riktohir akhirnya terwujud Timnas Indonesia menang 5-2 atas Thailand di final yang berlangsung sampai perpanjangan waktu dan terjadi hujan kartu merah Indonesia lebih unggul 2 gol lebih dulu atas Thailand di babak pertama melalui striker andalan Muhammad Ramadhan Sananta Gol pertama dicetak lewat sundulan yang kemudian diperluakan pemain Thailand Kemudian Sananta mencetak gol indah lewat tendangan lambung dari jarak jauh di akhir babak pertama Di babak kedua Thailand bangkit Dua pemain pengganti membuat Thailand menyamakan skor menjadi 2-2 lewat Anan Yongsanwal dan Yotsakon Burapa Gol Yotsakon bahkan menjadi di titik akhir dimana tim Indonesia sudah sempat merayakan kemenangan karena mengira wasit sudah meniup peluit panjang Penantian panjang Beruntung di perpanjangan waktu, Thailand melakukan blunder fatal di menit pertama hingga Irfan Jawari mampu mengambalikan keunggulan Indonesia Setelah itu terjadi kerebutan yang membuat 1 pemain Indonesia dan 1 pemain Thailand diusir wasit Dua pemain Thailand lainnya kemudian menyusul menerima kartu merah Indonesia mampu memanfaatkannya untuk mencetak 2 gol lewat Fajar Fatur Rahman dan BK Putra Madalima Sea Games 2023 ini sangat spesial karena sudah 32 tahun Indonesia tak mendapatkannya Terakhir kali Indonesia menjadi yang terbaik di sepak bola Putra Sea Games di tahun 1991 Bonus ganda Selain bonus dari PSSI, Timnas Indonesia U22 sudah pasti mendapat bonus dari pemerintah Indonesia Pemberian bonus bagi peraih medali emas kejuaraan multi-event selama ini diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Besaran bonus untuk nomor, perorangan, dan bergu berbeda Menpora Dito Aritejo mengusulkan kepada Jokowi Dodo menaikkan besar bonus bagi peraih medali emas T-Games 2023 Pelati Thailand Puji Timnas U22 Indonesia setinggi langit, singgung tim fleksibel Pelati Timnas U22 Thailand, Isara Seritaro melayangkan pujian ke Timnas U22 Indonesia Menjelang final cabang olahraga sepak bola Sea Games 2023 Thailand melaju ke final Sea Games 2023 setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 13 Mei 2023 Sementara Timnas U22 Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 32 13 Mei 2023 untuk melenggang ke final Final antara Timnas U22 Indonesia melawan Thailand akan digelar di Olympic Stadium Selasa 16 Mei 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Pelati Timnas U22 Thailand, Isara Seritaro mengaku timnya sudah semakin baik menjelang pertandingan final Sekarang sudah semakin baik masing-masing dan tunggu cek setelah latihan dan malam ini Ujar Isara Seritaro di lanserbolaspo.com Ia mengakui pertandingan final akan selalu sulit Seritaro melayangkan pujian ke Timnas U22 Indonesia yang akan menjadi lawan Tentu saja ini pertandingan final selalu pertandingan sulit Ujar Seritaro Dan Indonesia ini tim yang fleksibel Kondisi kebugarannya juga bagus Ujarnya Lebih lanjut, Seritaro menilai bahwa kondisi fisik akan menjadi faktor penting untuk memiliki pemain yang akan diturunkannya Turnamen sepak bola membutuhkan pemain yang siap, terutama terampil Saya pikir semua pemain saya tetapi sekarang fisik siapa yang pulih lebih baik Pemain itu akan memiliki kesempatan untuk tampil Starting sebelas memiliki peluang untuk berubah Kata Seritaro Tapi mari kita lihat kondisi fisiknya dulu Masing-masing menjadi lebih baik Seperti yang saya katakan Anda harus melihatnya lagi Ujarnya Seritaro pun mencoba fokus pada taktik untuk laga melawan Timnas U22 Indonesia di final Kami mencoba untuk fokus pada konsep metode kami berhasil Ujar Seritaro Pertandingan terakhir mungkin tanpa macet Tapi penunjukan ini harus lebih baik dari sebelumnya Biarkan semua orang mencoba untuk fokus sekarang Lawan kita terlihat seperti itu Tapi kita harus fokus pada diri sendiri kita dulu Jika kami melakukannya dengan baik Saya yakin kami bisa menang Biarkan penggemar bersorak untuk pemain Mendorong pemain kami akan melakukan yang terbaik Ujarnya Jumpa Timnas Indonesia di final Tadi sangka pelatih Thailand nekat ngomong ini ke awak media Jumpa Timnas Indonesia di final Tadi sangka pelatih Timnas Thailand malah bicara seperti ini Timnas Indonesia dipastikan akan berjumpa Timnas Thailand Dalam waga puncak SEA Games 2023 Menghadapi Timnas Gajah Perang tentunya bukan perkara gampang Timnas Indonesia memang kerap tersandung dengan raksasa Asia Tenggara itu Jadi sebelumnya Timnas Thailand juga lah yang membuat mimpi Indonesia untuk meraih emas kandas Setelah memastikan lolos ke final Pelatih Timnas Thailand isyaratkan langsung mengatakan Suatu hal ke awak media Menurut pelatih Timnas Thailand Isaran Sri Taro Menghadapi Timnas Indonesia sekarang ini bukan perkara mudah Timnas Indonesia Suhan Indra Safri Telah menunjukkan jika mereka sangat berambisi dengan emas itu Dilansir dari kanal berita Timnas Bisa kita lihat tadi Dimana mereka mengalahkan Timnas Vietnam dengan 10 orang pemain Kami akan mewaspadai beberapa pemain Timnas Indonesia Dan kami yakin pertandingan nanti akan berjalan seru Ujar Isara Sri Taro Timnas Thailand sendiri dengan tanpa hambatan Belaju ke final setelah disami final menghadapi Myanmar dengan skor 3-0 Sedangkan Indonesia melaju ke final setelah menumbangkan perlawanan Vietnam dengan skor 3-2 Thailand akan menjadi lawan Indonesia di partai final SEA Games 2023 Tim gajah perang berhak tampil di laga puncak setelah sukses menaklukkan Myanmar 3-0 Duel tim nasi Indonesia versus Thailand di final SEA Games 2023 Akan digelar di Stadion Olimpiada Penumpen, Kamboja Selasa 16 Mei Kick-off laga puncak ini akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Pernyataan berani Sadiwal soal hasil undian Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 jadi sorotan media Vietnam Back naturalisasi Timnas Indonesia Sadiwal seangkat bicara mengenai hasil drawing atau undian grup Piala Asia 2023 Seperti diketahui, undian grup Piala Asia 2023 telah dilangsungkan pada Kamis 11 Mei 2023 di Doha Kata Berdasarkan hasil undian tersebut, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Gelaran Piala Asia 2023 dijadwalkan mulai berlangsung pada 12 Januari hingga 20 Februari 2024 di Qatar Mengomentari hasil undian Piala Asia 2023, Sadiwal memberikan pernyataan berani soal calon lawan Timnas Indonesia Menariknya, Sadiwal tampak sangat antusias mengetahui bahwa Vietnam segerup dengan Timnas Indonesia Menurutnya, ini menjadi kesempatan bagi squad Garuda untuk membalas dendam terhadap Vietnam Hal itu disampaikan oleh Sadiwal dalam channel Youtube pribadinya Tim pertama yang ingin saya bicarakan adalah Tim Vietnam Ujar Sadiwal Saya pikir inilah saatnya, poin yang cocok untuk balas dendam setelah kekalahan kami di AFF Di Piala Asia, Indonesia hanya memiliki satu pertandingan melawan Vietnam Jadi kita bisa menantang mereka dengan malakan Golden Star Warrior Jelasnya, pernyataan Sadiwal yang ingin membalas dendam Timnas Indonesia itu pun menjadi seratan media Vietnam Bintang Eropa Timnas Indonesia mendeklarasikan balas dendam kepada Vietnam di Piala Asia 2023 Tulis judul dalam artikel yang dimuat The Tauh 247 Back Sadiwal mengumumkan bahwa Indonesia akan mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 Untuk membalas kebencian dari Piala AFF 2022 Sebagai informasi, mimpi Timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF 2022 harus sirna di tangan Vietnam Ketika itu, Sadiwal belum siap memperkuat Timnas Indonesia Karena tidak mendapat izin bermain dari klubnya Cafe Miselin